Sejumlah petani tembakau di Lumajang, Jawa Timur mengikuti lomba balap karung estafet dalam acara Temu Lapang Tembakau pada Selasa Siang. Selain memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79, acara ini juga untuk membangun keakrapan di antara petani tembakau. Satu petak sawah di desa Sumber Sukoh, Kabupaten Lumajang ini disulap menjadi arena lapangan balap karung oleh para ketua kelompok tani tembakau se-Kabupaten Lumajang. Dengan menggunakan topi khas, para petani berusia beradu cepat di dalam karung. Sorak-sorai penonton terdengar saat para peserta adu cepat secara estafet mencapai finish. Bahkan tak jarang peserta terjatuh akibat tidak bisa menjaga keseimbangan. Tak hanya menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memupuk tali silaturahmi antar petani tembakau di musim tanam dan panen. Aduh sangat senang sekali, tapi nafas ini aduh kempis-kempis. Tidak pernah olahraga, olahraganya cuma nyangkul di tembakauan. Ini pesertanya petani tembakau semua ya? Semua petani tembakau. Dengan kegiatan ini, diharapkan petani makin kompak, meningkatkan hasil panen dan kualitas tembakau. Ya, sambil memeriakan hari kemerdekaan Kayang ke-79, juga petani ini memeriakan tahun ini di musim tanam 2024 dengan harga yang mahal. Seperti itu, sehingga di temulapang ini masih banyak petani yang masih melanggar SOP, sehingga tadi diberi kuisoner yang soalnya ada keterkaitan dengan SOP. Kegiatan ini akan rutin digelar saat musim tembakau.